Halo Masih, jumpa lagi di channel MasihDiSugianto.com Kali ini MasihDiSugianto akan review sebuah custom ROM dengan Android 13 Merupakan Android 13 yang baru di ponsel kalian Redmi Note 8 Ginggu maupun Willow Custom ROM ini dinamakan Pixel UI teman-teman Berdasarkan Pixel 5a 5G yang Androidnya adalah Android 13 Beta 1 Yang artinya mungkin belum stabil Tapi saya sudah uji coba beberapa waktu lalu ya teman-teman Di sini untuk keseluruhan semuanya bagus Dan tampilannya keseluruhan smooth bisa digunakan dengan normal Pixel UI ini menggunakan kernel 16 Next Gen LA yang menurut saya cukup berimbang antara performa maupun daily Kita lanjut untuk display Nah untuk display dari Pixel UI ini tidak muluk-muluk Seperti kita kenal Google Experience ya Pengalaman Google itu menyertakan aplikasi yang berguna saja untuk para penggunanya Nah khusus pada Android 13 ini Untuk tampilan dari status bar masih sama Seperti yang muncul pertama kali pada Android 12 Selanjutnya untuk kostumisasi wallpaper Kalian bisa menerapkan wallpaper yang tentunya saya kurang paham juga untuk wallpaper ini Sepertinya masih menggunakan versi koleksi wallpaper dari Android 12 L Yang lebih ditingkatkan kompabilitasnya untuk tablet ukuran besar Nah untuk tampilan lebih lanjutnya Kalian bisa kostumisasinya di bagian tampilan di setting Oke itu tadi segi display yang sudah kita bahas Namun kalau kalian lihat di sini untuk ikon ya ikonnya ini besar banget Yang cocok sekali untuk orang tua Nah untuk user experience kali ini Pengelola file juga sudah disertakan Namun tidak disertakan kamera Saya kurang paham apa kameranya kenapa tidak disertakan Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang Cara pengaktifan user experience lainnya Karena kalian juga di sini disertakan tips pixel Yaitu untuk optimalisasi ROM pixel yang kalian gunakan kali ini Nah seperti saya katakan tadi Karena di sini tidak dilengkapi kamera Maksud saya kalian bisa menggunakan kamera Gcam Nah di sini Gcam nya yang saya gunakan adalah Gcam Nikita versi yang saya gunakan Kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi juga Kalian bisa menerapkan aplikasi kamera Gcam ini Memang pilihan saya Menurut saya ini adalah Gcam yang paling stabil Yang kalian aplikasikan di pixel UI ini Semua bisa kalian gunakan dari kamera, video, potret dan lainnya Berjalan normal menggunakan Gcam ini Oke selanjutnya kita bahas Adakah book yang mengganggu ya teman-teman Saya rasa saya belum menemukan book yang mengganggu Semua lancar Flashlight, bluetooth Semua fitur yang ada di sini Bisa gunakan termasuk Gear Code Kamera Gear Code Bisa kalian gunakan juga Dan Saya tunjukkan lagi Perekam layar juga Sudah saya uji coba Digunakan dengan normal ya teman-teman Oke tiba-tiba saatnya Kita pada pembahasan terakhir kita ya teman-teman Walaupun itu sangat bagus Jangan lupa klik like dan yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan yang terbaik buat kalian Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!